Inilah cara membalas yang paling pandai saya pernah melihat. Setiap kali itu hari pengumpulan sampah. Anjing rumah tetangga juga melari ke pintu rumahnya. Bongkar tempat sampah yang sudah tertata rapi di satu tempat. Sampah dijatuhkan di mana-mana. Meskipun dia sudah mencerminkan berkali-kali. Tapi tetangga tak peduli. Sampai sesuatu hari. Akhirnya dia tak tahan lagi. Tapi segera berpikir sebuah rencana yang sempurna. Dia bekerja di perusahaan percetakan. Tahu sejenis tinta berwarna biru. Perekat dan pengeringan lambat. Kemudian, dia membeli sebuah kotak KFC. Setelah makan, dia mengikat tulang ayam di bawah kotak. Dan mengolesi tinta di bawahnya. Bagi anjing-anjing yang lapar. Ini pasti umpan yang lezat. Meskipun tinta tidak menyakiti anjing. Tapi hal yang menarik masih ada di belakang. Dia membuang kotak KFC itu ke dalam tempat sampah. Sampai pagi besok ketika siap untuk keluar. Tentu saja tempat sampah digeledah. Saat melihat jejak kaki anjing berwarna biru di jalan. Dia tahu rencananya sudah berhasil. Dua hari kemudian. Sebuah mobil yang membawa karpet berhenti di depan rumah tetangga. Dia berpura-pura pergi ke sana dan bertanya apa yang terjadi. Kemudian dengan tenang mendengar tetangga bercerita. Dia dengan marah berkata dengannya. Anjiknya masuk ke rumah. Seluruh tubuhnya berwarna biru. Karpet dan sofa dirusak. Lagi pula meskipun mencuci juga tak bersih. Menghilang kira-kira 100 dolar Amerika. Dia hanya tersenyum lalu pergi. Sejak itu, anjing tak mengganggu dia lagi. Pria selanjutnya lebih hegemoni. Dia memarkir mobilnya di depan toilet umum. Tapi sayangnya menjaga sebuah Derek yang sedang bekerja. Pekerja dengan sopan meminta dia bergerak. Dia tak peduli. Memarahi dan menutup pintu toilet. Pekerja segera mengemudi Derek. Dia meletakkan Derek yang baik berat maupun besar. Mencegah di depan pintu toilet. Mengunci pria yang tak paham itu. Dalamnya. Dan meminta dia mengucapkan maaf. Baru saja melepaskannya. Jika Anda menemui pelayan yang kasar. Bagaimana Anda menyelesainya? Lihatlah cara menyelesai pelangga ini ya. Dia memesan sebuah gelas air. Kemudian membayar dengan uang tunai. Tapi dia tidak meletakkan uang kelapak. Tapi meletakkannya dalam gelas air. Meletakkan sebuah piring di tas gelas. Kemudian berbalik dan pergi. Ketika Anda sedang makan jagung meletus dalam bioskop. Fokus untuk menikmati film. Tiba-tiba muncul kaki yang berbau. Bagaimana Anda melakukan? Berbalik dan dengan lembut berkata mereka menurunkan kakinya. Jawaban dari gadis ini adalah. Jika Anda tak suka. Ubahlah posisi saja. Tontonlah dia akan melakukan apa ya. Dia berdiri dan pergi ke belakang gadis itu. Hari itu, kakinya berbau sekali. Secara jelas sudah saat untuk membalas dendam. Dia melepaskan sepatunya. Meletakkan kakinya yang baik basah maupun berbau di leher gadis. Dia berbalik untuk berdebat. Dia hanya menjawab dengan tenang. Jika Anda tak suka. Ubahlah posisinya. Jika tinggal bersama akan sering bercanda, bukan? Tapi. Jika teman sekamar memberikan Anda sedikit daging sapi kering. Anda menggigitnya baru saja makanan bagi anjing. Jadi apa yang Anda akan lakukan? Setelah teman sekamar keluar. Pria ini membungkus plastik. Sekitar semua milik dia. Bahkan menggunakan kertas untuk membungkus komputer. Makan habis 4 jam. Setelah itu segera pergi untuk bermain. Tapi ketika kembali dan membuka pintu kamar. Teman-teman sekamar menggunakan 400 balon berwarna merah muda untuk menyebut dia. Di tengah ada satu tanda yang lucu. Di atasnya menulis dia sebagai putri. Jika Anda tinggal bersama orang lain. Maka akan ada mampu menemui dua teman sekamar mencuci makanan. Apa yang Anda akan lakukan dalam situasi ini? Tahun 2016. Seorang lelaki dalam asrama universitas. Juga menemui seorang pecuri seperti itu. Setelah hilang dua kotak krim. Dia tidak marah. Maka memutuskan untuk membuat rencana membalas dendam. Dia pergi ke supermarket dan membeli tiga kotak krim. Tambahan sebuah botol cabai super pedas. Dia campur bubuk cabai. Dan krim bersama. Kemudian meletakkannya dalam lemari es. Sayangnya. Tidak bisa melihat emosi pencuri. Orang biasa bertemu adegan memakir di mana-mana. Biasanya hanya menggelengkan kepalanya dan pergi. Tapi pemilik mobil ini tidak beruntung seperti itu. Dia memakir di posisi dua mobil. Ketika keluar dari mal. Menemukan sebuah kereta dorong diikat di pintu mobilnya. Apakah Anda pernah membalas dendam orang lain? Komentarlah untuk saya tahu ya. Apakah Anda pernah bertemu dengan orang egois seperti itu? Pria ini membeli sebuah apartemen di samping rumah istri mantannya. Hanya karena mau meletakkan tangan ini. Di tempat yang dia bisa melihat. Ketika Anda memarahi sopir Derek. Ayo mempertimbangkan konsekuensinya ya. Karena Derek tidak hanya menggali tanah. Tetapi juga bisa mengunci Anda dalam toilet umum selama-lamanya. Bertemu adegan memakir di mana-mana akan sangat marah. Seperti pembalasan dendam dengan mobil ini. Saya merasa sangat puas. Masih belum cukup. Gadis ini menemukan kondom dalam mobil pacarnya. Dia memikir satu cara membalas dendam sangat cool. Untuk membantu pacarnya lebih riang. Sayangnya dia tidak melihat emosinya. Tidak hanya manusia tahu membalas dendam. Kuda ini merasa tidak puas karena ramut yang pemiliknya membuatkannya. Ia langsung meludah ke sepatu pemiliknya. Ada situasi pemakiran mobil di mana-mana lagi. Pria ini memakir mobil di tempat bagi orang cacat. Dan mendapatkan karya seni seperti ini. Tidak terduga. Cara membalas dendam ini pasti membuat dia ingat selama-lamanya. Meninggalkan anjingnya sendiri dalam mobil. Benar-benar tidak baik. Ia meninggalkan pemiliknya. Sebuah hadiah yang unik dan berbau. Dan mobil ini sedang mencegah jalan truk pemadam kebakaran. Cara ini benar-benar berguna. Pria melihat sampah di tengah jalan. Dia menemukan alamat pemilik nih di antaranya. Kemudian membuang semua sampah di pintu rumah dia. Cara membalas dendam ini juga baik tapi agak lelah. Bajingan ini menendang. Manusia salju di pinggir jalan. Jadi dia menginjak kotoran anjing. Jika mengkhianati pacarnya. Inilah akhirnya mobil anda. Apakah anda ada cara membalas dendam lainnya yang tertarik? Ayo bercerita untuk kami ya. Terima kasih telah menonton!